Sekarang kita akan membahas 17 patung tokoh-tokoh penerangan Di museum penerangan itu ada spot foto menarik Di belakangnya itu ada 17 tokoh patung penerangan Yang dimana masing-masing tokoh tersebut punya andil dan peran yang sangat besar dalam sejarah penerangan di Indonesia 17 tokoh patung penerangan ini akan kita kulik guys Akan kita kasih tau apa aja yang telah mereka lakukan di semasa hidupnya Memang gak terlalu detail ya Kalau terlalu detail kita bikin seminar aja workshop Tokoh yang mau kita bahas siapa? Yaitu adalah Pak Besut Pak Besut ini bernama asli Pancriatus Wardoyo Ini gue melafalkannya dengan literally Indonesia ya Literally Indonesia Jadi Pak Kep Pancriatus Wardoyo gitu Atau lebih dikenal dengan Pak Besut Beliau dilahirkan tanggal 15 Januari 1910 di desa Telek, Sragen, Jawa Tengah Dan meninggal pada 24 April 1984 Peragama Katolik pendidikan guru normal school di Ambarawa Beliau pernah menjadi guru swasta di Demak, Purwodadi, Semarang, dan Yogyakarta Jadi Pak Besut ini memulai karirnya sebagai wartawan freelance di Harian Nasional pada tahun 1946 Menjadi Direktur Harian Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta tahun 1956 Dan pada tahun 1971 Mereka menjadi anggota Dewan tingkat 1 Yogyakarta Namun beliau tetap mengisi artikel pada majalah berbahasa Jawa Mekarsari Pak Besut termasuk wartawan 3 jaman Teman seangkatannya adalah Darmo Sugito, Darmo Sugondo, dan Sayuti Malik Namun demikian Pak Besut lebih dikenal sebagai juru penerang Yang menggunakan corong radio dari pada surat kabar Pak Besut mengisi acara melalui Radio Republik Indonesia, Yogyakarta Dengan judul Obrolan Pak Besut Dimulai dari tanggal 16 Desember 1945 Sampai Agustus 1981 Obrolan ini sangat menarik guys Bagi segenap lapisan masyarakat Dan dalam setiap obrolannya Selalu disisipkan humor-humor segar Kalau ingat jangka waktu terselenggaranya Siaran itu selama kurang lebih 36 tahun terus menerus Berarti obrolan itu dapat bertahan cukup lama Terhadap berbagai perubahan selera siaran radio Uyai juga ya Nice BTW humor-humor segera tuh gimana ya Berarti obrolan itu cukup lama juga ya guys Kan pasti banyak perubahan selera gitu Dari 36 tahun Berarti pasti ada perubahan selera lah Maksudnya Yang dengerin dia waktu muda Pasti 36 tahun kemudian kan pasti udah tua Tapi seleranya tetap sama gitu Ya gitu dah Pokoknya maksudnya 36 tahun tuh lama banget Jadi cukup lama terhadap Berbagai perubahan selera siaran radio BTW itu 36 tahun ya 1981 TV itu 1962 Pasti ada pasang surut ya sih Waktu TV naik kan TV muncul Pasti radio ada pasang surutnya Yang pasti berpengaruh terhadap Pendengar Prestasi yang besar bagi Pak Besut Untuk mempertahankan Programnya di radio itu Dimana ada Apa ya Media baru Tapi dia tetap Punya pendengar Dan mempertahankan programnya Selama 36 tahun itu Mantap Pak Besut selalu menutup obrolannya Dengan ucapan Sekali merdeka Tetap merdeka Wih Ini dia Nasionalisme Pak Besut kemudian diangkat menjadi Pegawai negeri sipil Pada tanggal 27 Agustus 1981 Oh Agustus Jadi Siaran radionya itu kan Dari 16 Desember 1945 Sampai Agustus 1981 Nah di bulan Agustus 1981 Pak Besut diangkat menjadi Pegawai negeri sipil Tepatnya pada tanggal 27 Agustus Dan diberhentikan dengan Hak pensiun Karena usia lanjut Gitu guys Ya Kira-kira itu rangkuman dari Tokoh penerangan episode 1 Yaitu Pak Besut Masih ada 16 patung lagi Dari tokoh-tokoh penerangan Di musim penerangan Insya Allah Akan kita bahas semuanya Ada 17 series berarti ini Series podcast Season 1 Wih Mantap Mudah-mudahan kalian menikmatinya Mudah-mudahan juga Menjadi informasi yang baru Bagi kalian Jangan lupa subscribe Like and comment Karena di komen juga Kalian bisa berdiskusi Dengan para komenters lainnya Wih komenters Jadi Membuka obrolan Siapa tau ada Fakta-fakta yang belum Saya bahas disini Fakta-fakta yang Harusnya diketahui oleh Halayak banyak Kalian komen Kalian komen di bawah Dan itu akan jadi masukan Buat kami Nah kami adalah musim penerangan Musim yang inklusif Wih Mantap Oke Sekian aja videonya Tetap di rumah Kalau mau COVID hilang Kita harus mendukung program pemerintah secara penuh Makanya dari itu Kita harus melawan COVID ini Bersama-sama Jangan lupa progress juga Bagi yang terpaksa keluar Wash your hand Jangan lupa progress tinggi Oke Segitu aja Jadah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton